Halo semuanya, selamat malam Apa kabarnya hari ini? Gimana kabarnya semuanya? Pertamax Oke malam hari ini, aku mau nge-live bareng dengan Pak Haryanto Direktur Utama atau Presiden Direktur dari AKR Korporindo Sebelum kita ngobrol dengan Pak Haryanto Saya mau bahas tentang IHSG dulu Dan nanti setelah dengan Pak Haryanto, saya juga akan bahas IHSG lagi Saya sedang mencoba untuk sambungin juga ke Instagram mtreadid Market Volatile bikin pusing Sabar, sabar Aku kasih pencerahan sebentar lagi ya Disclaimer jangan lupa Oke terima kasih Jadi malam hari ini, acara malam hari ini adalah edukasi ya teman-teman ya Bukan perintah beli dan jual Dan juga kalau malam hari ini saya ada nge-live bareng dengan emiten Maka apa yang kita bahas ini sifatnya edukasi dan bukan sebagai perintah untuk beli Baik dari saham emiten tersebut ataupun dari emiten yang lain Oke, aku mau bahas tentang IHSG dulu nih Jadi sore hari ini, ini hujan di tempat aku, hujan deras Dan ini ada suara pengajian juga Semoga suara aku kedengeran jelas di sini ya Oke, hari ini IHSG technical rebound naik 2% Sebelum saya bahas tentang saham-saham yang lain Dan sebelum kita ngobrol dengan Pak Haryanto malam hari ini Tentang AKR Corporindo atau dengan kode saham ACRA Yang sangat fundamental, aku lihat ini menarik ya teman-teman ya Tapi sekali lagi ini adalah sifatnya edukasi teman-teman ya Oke, jadi sebelum ngebahas saham yang lain Aku mau ngebahas dulu tentang IHSG nih IHSG hari ini naik 2% Sempat jatuh, naik terus jatuh, terus kemudian ditarik naik lagi Nah, gimana sih sebenarnya IHSG ini? Ini kira-kira masih bisa turun enggak? Aku sambil lihat cat ya, jadi sorry kalau pandangan aku ke kanan gitu IHSG kalau teman-teman tanya saya masih bisa terkoreksi? Enggak, masih bisa terkoreksi Sampai ke level berapa IHSG terkoreksi? IHSG bisa turun itu sampai terkoreksi sampai di level 5500-nya Itu support sangat kuat sekali Nah, kenapa market saat ini sangat volatile? Karena banyak yang profit taking Tapi banyak juga yang ambil terutama saham-saham blue chip di level terdiskon gitu Maka dari itu teman-teman yang pemula Sebaiknya banyak lebih arahnya ke saham-saham blue chip aja gitu ya Jadi jangan terlalu agresif untuk tradingnya Nah, M-Trade sendiri hari ini ada trading beberapa saham Kayak Elsa, Elsa dan juga let me check Ada saham apa aja Saya akan cek dulu supaya Enggak berbeda ya supaya angkanya sama aku cek dulu di data Oke, aku akan cek untuk hari ini P1 Jadi 1 Desember Hari ini kita interested dengan P1 Pakuan jati Buat swing trading aja Dan ini Be very careful banget Yang swing trading Masih akan sangat volatile Market dalam sepekan ke depan ini masih sangat volatile sekali Jadi bisa tau-tau turun dalam Bisa tau-tau naik kenceng gitu Jadi teman-teman jangan 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 Kalau trading jangan pakai modal lebih dari 20% dari keseluruhan modal saham Rule kita masih sama Terus WSBP Kita lihat juga di sore hari tadi WSBP itu sudah mulai aktif lagi Nah, WSBP ini pas banget ketahan supportnya di 214 Dan WSBP ini teman-teman Kalau misalkan mau simpen untuk beberapa bulan ke depan Ini juga bagus nih Oke gitu ya Jadi Tadi kita ada entry lagi untuk WSBP Kemudian Ada BRPT dan juga GIA GIA very volatile banget Sangat volatile sekali Jadi teman-teman yang masih pemula Yang belum siap dengan fluktuasi tuh Jangan masuk dulu deh Nanti jantungan gitu GIA perkiraan aku masih bakalan bisa lanjut naik ya Hang on Bentar ya teman-teman ya Live di Instagram Elonmayofficial dan live di Instagram Mthread underscore ID Oke Yang di Mthread udah Connect juga Nah GIA ini masih bisa naik Kita kemarin sempat beberapa in and out Berapa kali Sangat tinggi resikonya untuk GIA ini ya Jadi Teman-teman yang punya GIA Mesti siap mental Kalau misalkan gak siap dengan fluktuasi Naik turun Mendingan nonton aja Mendingan nonton dulu Jadi kita tadi ada kasih tau juga Untuk risk volatility-nya lumayan gede BRPT short term juga bisa mantul Terus Ayam-ayaman perkiraan aku Bakalan bisa mantul juga gitu Cuman Buat Naik kencengnya Kayaknya gak this week deh This week tuh kayak masih Konsolidasi zigzag dulu gitu Nanti pekan depan baru akan Mulai kenceng gitu Oke Untuk saham-saham yang lainnya Saya update lagi nanti ya Teman-teman semuanya Saya mau invite Pak Har Yanto Dari Akra Presiden Direktur AKR Korporindo Oke Saya akan invite beliau ya Teman-teman ya Tekim ci Kasian masih mandek Terus aku suruh ngapain Kalau dia Tekim sore ini Tadi aku ngeliat Dia aktif juga loh Gitu Jadi aku mau ralat Kemarin saya salah ngomong Tekim dan INKP itu Entret masih ngehold ya Jadi tadi pagi Aku cek Eh masih hold Masih ada gitu Jadi Sore tadi udah Udah aktif sih Jadi ya Let's see lah Let's see lah ya Saya bisa ngomong Malam ini hold Karena candle-nya hijau Besok kalau misalkan Dibanting kena cut loss ya Gak tau lain cerita Makanya trading sekarang Sangat volatile banget Mesti harus real time gitu Oke Saya akan coba Untuk Invite Coba ya Aku invite pak Oke Nanti salam yang lain Aku akan bahas ya Teman-teman ya Ada pak Haryanto Halo Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam juga Teman-teman lainnya Ini bakalan seru nih Teman-teman semuanya Saya akan komen dulu Teman-teman ya Supaya kita bisa Fokus pada pak Haryanto Supaya kita bisa dengar Kesempatan yang Saat-saat biasa Dari pak Haryanto Sebelumnya Teman-teman yang ada Di instagram Entret underscore ID Kalau mau nonton Saya nge-live dengan Presdir Dari AKR Korindo Langsung aja ke instagram Ellenmay underscore official Jadi ini nge-live Di dua instagram sekaligus Oke Pak Haryanto Sebelumnya Makasih banyak nih pak Sudah menuangkan waktu Mau ngobrol dengan kami Ya Tadi saya udah Terima kasih Terima kasih juga Inviting Boleh pak Haryanto Memperkenalkan diri lagi pak Untuk Bapak Dan juga company Ya Saya Haryanto Adikusumo Sebagai presiden Direktur AKR Korpor Indotepika Saya join company Tahun 83 Sejak saya lulus University AKR ini Ditirikan oleh ayah saya Sejak tahun 1960 Jadi baru hari Sabtu lalu Kita merayakan Ulang tahun yang ke-60 Untuk AKR Jadi saya Merupakan generasi kedua Yang meneruskan bisnis Di AKR ini Oke oke Luar biasa banget ya Untuk AKR sendiri pak Saya lihat bisnis modelnya Ini kan perusahaan Distribusi ya pak ya Distribusi ada Petroleum Ada oil Ada basic chemical juga Sekarang saya juga Melihat AKR ini Punya Satu lahan Untuk kawasan industri Ini pak ya Mungkin Pak Haryanto Bisa ceritain dulu nih pak AKR Korpor Indotep Bisnis modelnya gimana Baik Jadi AKR Korpor Indotep Ini kita ingin Melihatnya sebagai End-to-end Supply chain company Dimana Kita telah Berinvestasi Infrastruktur logistik Di seluruh Indonesia Baik di Pelabuhan-pelabuhan Utama Sehingga Kita juga Mempunyai Kapal-kapal Tanker Maupun Truck-truck Tanker Jadi infrastruktur Yang kita bangun Ini adalah Infrastruktur Untuk barang-barang Belek Atau barang-barang Curah Sehingga Ini yang menjadi Competitive Advantage-nya Daripada AKR Apakah itu Chemical Apakah itu BBM Semuanya Dalam Bentuk Curah Yang menggunakan Infrastruktur logistik Nah Indonesia ini Sudah Sejak Apa 50 tahun Terakhir ini Garang membangun Pelabuhan baru Sehingga Pelabuhan-pelabuhan Ini sudah Crowded Sehingga Sulit Untuk Mengembangkan Infrastruktur Di dalam Pelabuhan Ya Insya Allah Pemerintah Sudah mulai Membangun Pelabuhan baru Seperti Patimban Nah Itulah Sebabnya Aset-aset Infrastruktur Ini yang Menjadi Competitive Advantage-nya AKR Karena Kalau kita Bisa Mendistribusikan Barang Dalam Bentuk Curah Itu Costnya Akan Lebih Murah Dan Lebih Competitive Dibandingkan Competitor Lain Oke Oke Menarik Banget Ya Untuk Business Model Kalau AKR Terdiri Dari Yang Tadi Yang Pertama Adalah BBM BBM Kita Sekarang Ini Sudah Berbisnis Sekitar 16 Tahun Dan Diluar Pertamina Kami Merupakan Swasta Terbesar Di dalam Disibisi BBM Kedua Kemikal Kemikal Originally AKR Ini Berbisnes Di bidang Kimia Sejak Tahun 60 Dan Kita Merupakan Salah Satu Leading Player Di Kimia Curah Di Indonesia Kembali Lagi Kedua Ini Kedua Produk Ini Memakai Infrastruktur Logistik Kita Yang Ketiga Selain Kita Pakai Sendiri Logistik Kita Kita Sewakan Kepihak Ketiga Nah Ini Yang Juga Memberikan Kontribusi Yang Cukup Baik Sebagai Profit Kita Dan Yang Keempat Tadi Yang Kita Sedang Mengembangkan Adalah Bisnes Java Integrated Industrial And Port Estate Ini Merupakan Kawasan Industri Dan Pelabuhan Pertama Di Indonesia Yang Seluas 3000 Hektare Yang Terdiri Dari Pelabuhan Laut Dalem Kawasan Industri Dan Kawasan Perumahan Dan Komersial Yang Kelima Kita Ini Sekarang Kita Sedang Mengembangkan Juga Pompa Bensin Baik Yang Dalam Brand AKR Maupun Pompa Bensin Yang Brand AKR BB Atau British Petroleum Yang Sedang Kita Kembangkan Di Jakarta Dan Surapaya Yang Sekarang 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 Sedang Join Dengan BB Untuk Mulai Masuk Ke Bisnis Uptour Yaitu Untuk Supply BBM Bagi Pesawat Terbang Menarik Banget Ya Ini Diversifikasinya Sangat Luar Biasa Banget Ya Pak Oke Sebelum Kita Lanjutkan Sekali Lagi Teman-teman Yang Anda Di M Tread Underscore ID Saya Lagi Live Bersama Dengan Nah Pak Mau Nanya-nanya Dikit Pak Kalau AKR Corporal Indus Sendiri Atau Akra Ini Ini Yang Menyumbang Paling Besar Untuk Revenue Saat Ini Bisnis Model Ini Bisnis Yang Mana Jadi Untuk Pendapatan Yang Paling Besar Sekarang Disumbang Oleh Trading Dan Distribution Kami Yaitu Sekitar 85% Disumbang Oleh Trading And Distribution Sisanya Itu Disumbang Dari Pendapatan Logistik Maupun Manufacturing Kita Maupun Bisnis Retail Kita Maupun Penjualan Tanah Di Kawasan Indus Mungkin Perlu Saya Jelaskan Ellen Bahwa Semua Bisnis Ini Apakah Ini BBM Chemical Semua Ini Retail Pompa Bensin Ini Semua Menggunakan Infrastruktur Logistik Jadi Kayak Pompa Bensin Pun Kan Jualan Bensin Jadi Sama Juga Dengan Jualan BBM Yang Sudah Kami Lakukan Jadi Ini Hanya Penetrasi Ke Pasar Baru Tadinya Bisnis To Bisnis Sekarang Kita Mulai Masuk Bisnis To Consumer Melalui Pompa Bensin Oke Menarik 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 Pak Ini Saya Sambil Lihat Ke Kanan Sorry Pak Ya Karena Saya Sambil Lihat Data Kadang Kadang Lihat Chat Kadang Lihat Numbers Kadang Nyatet Juga Pak Bilang Apa Jadi Saya Sempat Cek Untuk Kinerja Keuangan Pada Kuartal 3 Tahun 2020 Buat Saya Ini Sangat Luar Biasa Secara Year On Year Tumbuh 34% Dimana Banyak Perusahaan Lain Justru Malah Minus Secara Year On Year Sebelumnya Teman-teman Saya Disclaimer Ini Edukasi Bukan Perintah Beli Dan Jual Saham Ini Sangat Luar Biasa Sekali Kalau Saya Nggak Salah Ini Didukung Oleh Distribusi Petroleum Yang Lebih Tinggi Peningkatannya Daripada Untuk Distribusi Chemical Saya Juga Melihat Disini AKR Melakukan Penghematan Juga Untuk Biaya Operasionalnya Saya Kagum Gimana Caranya Bapak Akra Mengatasi Kondisi Pandemi COVID-19 Ini Dan Justru Malah Bisa Untung Oke Terima kasih Ellen Jadi Memang Infrastruktur Logistik Ini Penting Sekali Di Era Pandemi Ini Dimana Banyak Work From Home Ada PSBB Sehingga Ini Menimbulkan Disruksi Terhadap Distribusi Dan Logistik Nah Karena AKR Telah Memiliki Infrastruktur Logistik Yang Merata Di Seluruh Indonesia Maka Pandemik Ini Merupakan Opportunity Karena Banyak Saingan Kita Yang Tidak 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 Logistik Mengalami Instruksi Dalam Pendistribusian Nah Inilah Kesempatan Bagi Kita Untuk Mengambil Market Share Mereka Itu Yang Menyebabkan Kenapa Baik Dari Segi Volume Kami Bertumbuh Lebih Dari 20% Dari Profit Juga Kami Bisa Tumbuh Lebih Dari 20% Jadi Memang Indonesia Ini Negara Kepulauan Yang Besar Dan Infrastruktur Belum Berata Sehingga Siapa Yang Menguasai Jalur Infrastruktur Pendistribusian Logistik Yang Kuat Dialah Yang Akan Menang Dalam Persaingan Oke Menarik Sekali Kalau Untuk Biaya Operasionalnya Sendiri Pak Ini Kan Saya Lihat Turun 14,7% Ada Efisiensi Gimana Caranya Untuk Lakukan Efisiensi Seperti Ini Yang Dilakukan Apa Jadi Yang Pertama Dengan Adanya PSBB Dengan Work From Home Otomatis Biaya Itu Akan Turun Kedua Kita Juga Free Semua Recruitment Yang Kita Hanya Recruit Hanya Orang-orang Yang Memang Posisinya Penting Yang Ketiga Sehingga Dengan Peningkatan Daripada Volume Ini Ini Juga Menimbulkan Ekonomi Sock Skill Jadi Kalau Dilihat AKR Ini Memang Semua Produk Yang Kami Jalankan Itu Kami Memiliki Market Share Either Number One Or Number Two Kenapa Karena Kita Percaya Bahwa Kalau Kita Mempunyai Market Share Yang Besar Kita Adalah Leading Player Maka Customer Akan Membutuhkan Kita Sehingga Kita Memiliki Lebih Bagus Bargaining Terhadap Prinsipal Maupun Terhadap Customer Jadi Itu Sebabnya Kita Meningkatkan Efisiensi Dan Mengurangi Biaya Menarik Ya Pak Bicara Tentang Kawasan Industri Yang Dimiliki Oleh AKR Corporindo Gak Banyak Teman-teman Investor Retail Yang Tahu Bahwa AKR Ini Punya Lini Bisnis Yang Ini Agak Berbeda Tahunya Mereka Distribusi Gitu Ya Nah Kalau Saya Perhatikan Untuk JIP Ini Omnibus Law Akan Berdampak Sangat Positif Sekali Untuk JIP Mungkin Sedikit Data Yang Perlu Saya Sampaikan Ke Teman-teman Semua Saya Bacain Data Dikit Ya Pak Izin Ya Oke Jadi Teman-teman Untuk Kawasan Industri Yang Dikembangkan Oleh AKR Corporindo Namanya JIP Ini Penjualannya Pada Kuartal Ketiga Tahun 2020 Sudah Mencapai 17 Hektar Ini Dua Kali Lebih Tinggi Daripada Penjualan Pada Full Year 2019 Yang Angkanya 8 Hektar Nah Jadi Kita Ngeliat Ini Sangat Bagus Sekali Untuk Tahun 2021 Nanti Dimana Omnibus Law Akan Semakin Genjar Diterapkan Setelah Lagi Teman-teman Disclaimer Ini 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 Edukasi Teman-teman Bukan Saya Lagi Ini Ngepompomin Saham Akra Saya Ngebaca Aja Data Yang Di Depan Mata Pertanyaan Saya Buat Pak Haryanto Adalah Saya Sebenarnya Hiran Untuk Pengembangan Bisnis Diversifikasinya Dari Distribusi Kemudian Bicara Tentang Petroleum Terus Tahu-tahu Ke Kawasan Industri Gitu Kira-kira Apa Yang Membuat Manajemen Tertarik Untuk Masuk Ke Bisnis Jadi Mungkin Saya Jelaskan Historinya Jipe Pada Tahun 2013 Saya Diundang Oleh Dirut Pelindo 3 Pada Saat Itu Pelindo 3 Memiliki Proyek Pelabuhan Nah Proyek Pelabuhan Ini Sangat Menarik Karena Proyek Pelabuhan Ini Bila Dikombinasi Dengan Kawasan Industri Yang Besar Ini Akan Memberikan Kompetitif Untuk Menarik Investor Ini Yang Saya Belajar Dari China Karena Di China Kami Dulu Memiliki Pelabuhan Sungai Juga Sehingga Kita Mengerti Bisnes Pelabuhan Ini Dengan Baik Jadi Jadi Waktu Itu Saya Bilang Ke Pelindo 3 Saya Mau Berpartner Tetapi Kita Harus Membuat Suatu Kawasan Yang Besar Yang Terdiri Dari Pelabuhan Kawasan Industri Dan Kawasan Perumahan Dan Komersial Sehingga Semua Kita Bisa Menyediakan Listrik Menyediakan Air Menyediakan Energi Seperti Gas BBM Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Recaring Income Yang Kedua Pelabuhan Indonesia Ini Sangat Memerlukan Pelabuhan Karena Kita Dengan Industri Yang Bertumbuh Konsumsi Bertumbuh Ini Pelabuhan Kita Ini Sudah Padat Jadi Kesempatan Untuk Membangun Suatu Pelabuhan Baru Dengan Laut Dalam Sehingga Pelabuhan Ini Bisa Mendatangkan Logistik Income Yang Besar Bagi AK Juga Jadi Itulah Sebabnya Waktu Kita Mendapat Kesempatan Untuk Bekerja Sama Dengan Pelindung Tiga Ini Kesempatan Kita Rai Sehingga Kita Mendirikan GP Dengan 3000 Hektare Luas Dan GP Sekarang Ini Meskipun Sales-nya Hanya Baru 2% Terhadap Penjualan AKR Tapi Responsible 11% Dari Gross profit Kita Jadi Kita Bisa Melihat Bahwa GP Ini Meskipun Masih Baru Dan Masih Kecil Tetapi Mulai Berkontribusi Secara Signifikan Kepada AKR Menarik Sekali Ya 11% Jadi Mulai Growing Untuk Impactnya Buat Perusahaan Ya Pak Ya Betul Dan Dengan Adanya Omnibus Law Dan Saat Ini Juga GP Sedang Dalam Proses Untuk Mendapatkan KIK Kawasan Ekonomi Khususus Kita Harapkan Tahun Depan Dengan Berlakunya Omnibus Law Maupun KIK GP Akan Bisa Menarik Investasi Baik Asing Maupun Domestik Untuk Masuk Ke Kawasan GP Karena Kawasan GP Memiliki Pelabuhan Laut Dalam Yang Sekarang Sudah Minus 14 Meter 14 Meter Pelabuhan Indonesia Itu Hanya Ada Di Tanjung Priok Tanjung Priok Pun Hanya Di New Priok Dan Pelabuhan Peti Kemas Yang Lainnya Tidak Ada Yang Sampai Minus 14 Meter Kedalam Mander Jadi Kita Merupakan Salah Satu Pelabuhan Yang Terbesar Dan Terdalam Di Indonesia Oke 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 Luar biasa Banget Ini Pak Semoga Sukses Selalu Dengan JPE Pak Pak Ada Pertanyaan Lain Lain Lagi Pak Yang Sering Kali Jadi Pertanyaan Buat Calon Investor Jangka Panjang Nah Buat Investasi Jangka Panjang Kadang-kadang Investor Agak-agak Ragu Di Dalam Memilih Perusahaan Yang Terkorelasi Dengan Harga Komoditas Gitu Ya Nah Kalau Disini Kan AKR Merupakan Logistik Ya Bukan Tidak Secara Langsung Terkorelasi Sebenarnya Tapi Kedepan Ini Juga Akan Ada Bisnis Aftur Pompa Bensin Gitu Kalau Menurut Bapak Sendiri Menurut Pak Haryanto Seberapa Sensitifikasi Sebenarnya Revenue Dan Juga Labah Dari Perusahaan Terkait Dengan Naik Turunnya Harga Komoditas Khusususnya Minyak Pak Ya Jadi Waktu Kita Masuk ke Bisnis Minyak Ini Tahun 2005 Kita Menyadari Sepenuhnya Volatility Daripada Harga Minyak Dan Juga Volatility Daripada Exchange Trade Indonesia Rupiah Dengan US Dollar Jadi Waktu Kita Membuat Bisnis Modelnya Kita Ini Tidak Mengambil Spekulasi Tapi Kita Membeli Menggunakan Formula Formula Mop Yaitu Mintol Plus Of Singapur Itu Seperti Brand Atau Nymax Dan Waktu Kita Menjual Kita Juga Memakai Formula Yang Sama Dan Apa Yang Kita Beli Itu Kita Jual Di Periode Yang Sama Itu Sebabnya Dengan Volatility Harga Minyak Itu Profit Kita Tetap Growing Kalau Dilihat Selama 15 Tahun Dari 2005 Sampai 2019 Itu Profit Kita Grow By 14% Compounded Annual Growth rate Meskipun Harga Minyak Awal Tahun Ini Sempat Minus Di Bulan Maret Sampai Minus Harga Minyak Tapi Profit Kita Naik Seperti Tadi Gross Profit Kita Naik Hampir 30% Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Business Model Kita Ini Sangat Resilien Dan Low Risk Dan Konsisten Menghasilkan Profit Jadi Kita Enggak Melihat Persentase Profit Tapi Kita Melihat Berapa Profit Rupiah Per liter Ini Yang Membuat Konsistensi Daripada Profit Perusahaan Jadi Ini Yang Kedua Mungkin Juga Penting Adalah Rupiah Dan US Dollar Karena Kita Beli Minyak US Dollar Jangan Jual Dalam Negeri Rupiah Jadi Kita Selalu Beli Forward Sehingga Dengan Begitu Kita Juga Tidak Terdampak Dengan Fluktuasi Exchange Range Oke Pas banget Tadi sebenarnya Abis mau nanyain Tentang Harga Minyak Saya mau Nanyain Tentang Ini Fluktuasi Rupiah Dengan Dengan Juga Tapi Sudah Dijawab Luar Biasa Oke Pak Haryanto Kalau Nggak Salah Ini Sedikit Flashback Aja Ya Pak Ya Mungkin Agak Personal Pak Dari Surabaya Ya Pak Ya Makanya Medok Tidak 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 Kemudian Historinya Gimana Ketika Bapak Mengembangkan Gitu Ya Jadi Ayah Saya Ini Mulai Bisnes Tahun 60 Sebagai Chemical Trader Jadi Ya Kita Tahu Di awal Di 60an Itu Banyak Kejolak Di awal 70an Indonesia Mulai Industrialisasi Sehingga Chemical Bisnes Mulai Bertumbu Nah Ayah Saya Mempunyai Visi Bahwa Tahun 70 Karena Harga Minyak Itu Melambung Karena Oil Crisis Itu Saya Mulai Memikirkan Mengimport Chemical Dalam Bentuk Curah Kenapa Karena Chemical Itu Biasanya Liquid Process Yang Harus Dikeringkan Untuk Jadi Solid Dimasukkan Kedrem Atau Kesat Tapi Kalau Kita Bisa Importnya Pake Liquid Itu Kita Bisa Saving Energy Yang Untuk Mengeringkan Saving Packaging Dan Juga Labor Nah Itu Sebabnya Ayah Saya Tahun 80an Mulai Berinvestasi Terminal Terminal Curah Di Indonesian Major Port Nah Sehingga Waktu Saya Kembali Tahun 83 Saya Mendapat Kutugas Dari Ayah Saya Untuk Memperbesar Logistik Kita Dan Kita Pertama Kali GoPublic Tahun 94 Nah Dapat Dana Kita Perbesar Lagi Dana Ini Kita Pakai Untuk Memperbesar Infrastruktur Logistik Kita Sehingga Waktu Indonesia Menjadi Net Importer Of Minyak Tahun 2001 Maka Keluarlah Undang-Undang Migas Nomor 3 Tahun 2001 Yang Pihak Swasta Boleh Masuk Ke Downstream BPN Nah Sehingga AKR Karena Kita Memiliki Infrastruktur Yang Kuat Di Pelabuhan Pelabuhan Utama Indonesia Kita Adalah Swasta Pertama Yang Masuk Mengimport Dan Mendistribusikan BPN Itu Sebabnya Apa Di Luar Saat Ini Di Luar Pertamina Kami Merupakan Badan Usaha Swasta Yang Paling Lengkap Dan Paling Kuat Infrastrukturnya Ini Yang Menjadi Competitive Advantage Kita Menarik Banget Sorry Pak Ini Saya Sambil Lihat Ke kanan Ini Karena Saya Ngelihat Beberapa List Beberapa Data Juga Gitu Boleh Saya Seling Sedikit Dengan Analisis Teknikal Dari Harga Saham Akra Pak Oke Silahkan Oke Semuanya Yang Penasaran Dengan Emiten Akra AKRA AKR Corporindo TBK Dalam Jangka Pendek Akra Ini Sedang Menguji Resisten 3060 Saya Melihat Sebenarnya Trendnya Sudah Mulai Masuk Ke Stage 2 Atau Mulai Masuk Ke Trend Naik Tapi Karena Kemarin Ada Fluktuasi Lumayan Gede Di Market Indonesia Semua Saham Jadi Bukan Cuma Akra Ini Akra Kembali Di bawah Angka 30 50 Lagi Itu Jadi Resisten Kuatnya Saat Ini Nah Perkiraan Aku Desember Ini Nanti AKR Akra Ini Bisa Naik Sampai Disclaimer Aku Bukan Lagi Nge Pompom Saham Akra Jadi Dimohon Pengertian Ini Edukasi Teman Teman Oke Akra Ini Di Desember Perkiraan Saya Bisa Mencapai Angka 3530 Ini Ada Satu Resisten Di Sini Atau Saya Buletin Aja 3500 Untuk Desember Kemudian Untuk Tahun 2021 Nanti Perkiraan Saya Di Kuartal 1 Akra Bisa Mencapai Angka 4000 Jadi Masih Ada Upside Teman Teman Nah Kalau Untuk Investing Pastinya Upsidenya Masih Lebih Banyak Jauh Lebih Banyak Lagi Karena Sekarang Akra Ini Masih Masih Bisa Menguat Saya Lihat Dan Secara Fundamental Juga Menarik Banget Tadi Laba Perusahaannya Oke Nanti Saya Akan Bahas Yang Lainnya Untuk Valuasinya Saya Akan Bahas Saluasinya Juga Tapi Nanti Teman 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 Yang Ada Di Instagram Entret ID Langsung Aja Bergabung Dengan Instagram Ellen Me Underscore Official Saya Nanti Yang Di Entret ID Oke Pak Pak Haryanto Boleh Tanya Lagi Pak Teman Teman Investor Saham Mereka Kan Suka Mencari Dividend Ini Pak Berburu Dividend Nah Kalau Akra Sendiri Ada Plan Nggak Tahun 2021 Nanti Dividendnya Gimana Jadi AKR Ini Adalah Perusahaan Yang Strong Balance Jadi Debt to Equity Ratio Kita Hanya 0,25 Kali Cash Flow Kita Cukup Kuat Sehingga Setiap Tahun Kita Pasti Membagikan Dividend Yang Cukup Besar Tahun Lalu Kita Membagikan 110 Rupiah Per Saham Tahun Ini Karena Profit Kita Naik Kemungkinan Besar Dividend Yang Akan Kita Bagikan Tahun 2023 Akan Lebih Tinggi Sementara Tahun Ini Kita Sudah Memberikan Interim Dividend Sebesar Rupiah Per Saham Yang Dibagikan Di Bulan Agustus Lalu Nah Yang Berikutnya Kita Akan Memberikan Final Dividend Setelah Rups Biasanya Kita Adakan Rups Itu Di Setelah Bulan April Tahun Depan Sehingga Dividend Bisa Diberikan Biasanya Di Akhir Bulan Mei Tahun Depan Oke 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 Wah ini Teman-teman Investor Pasti Senang Banget Nih Ya Jadi Ada Dividend Terus Nih Ya Setiap Tahun Selalu Dan Dan Biasanya Kalau Kita Ada Extraordinary Profit Kita Beri Dividend Yang Lebih Besar Lagi Jadi Misalnya Kayak 2018 Kita Ada Jual Pabrik Kita Di China Itu Kita Berikan Dividend Yang Cukup Besar Itu Sampai 200 Rupiah Persaham Waktu Tahun 2018 Jadi Kita Lalu Look after Jaga Kepentingan Dari Minority Sender Sehingga Kalau Ada Extraordinary Profit Kita Selalu Bagikan Kembali Kepada Pemegas Menarik Banget Terima kasih Banyak Pak Arianto Ini Mewakili Teman-teman Investor Pasti Pada Happy Kita Cek Comment Saya Nyalain Sebentar Oke Saya Mau Update Untuk Valuasi Dari Akra Sendiri Teman-teman Yang Mau Investasi Pasti Penasaran Dengan Valuasi Boleh Pak Ijin Saya Share Tadi Bicara Tentang Dividend Dikit Saya Tambahin Dividend Yield Nya 3,68% Saat Ini Sedangkan Kalau Untuk Valuasinya P.E. Ratio Diangka 13,53 Kali Ini Murah Dibandingkan Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Juga Dengan Kalau Kita Lihat P.E. Forward Di Tahun 2021 Itu 17,6 Kali Jadi Saat Ini 13,53 Kali Oke Terus Kemudian Jadi P.E. Current Nya 13,53 P.E. Forward Nya 17,6 Gitu Kemudian Untuk P.B.V Nya Price To Book Value Ration Nya Juga 1,41 Angkanya Cukup Murah Juga Dibandingkan Dengan Sebelum-sebelum Nya Ini Saya Bisa Bilang Ini Terdiskon Net Profit Margin Juga Positif ROA Juga Positif Oke Pak Haryanto Boleh Mungkin Bagikan Cerita Pak Haryanto Atau Saran-saran Pak Haryanto Untuk Teman-teman Investor Saham Halo 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 Oke Saya Invite Lagi Ada Pak Teriawan Makasih Pak Teriawan Sudah Nyimak Mohon Maaf Ada Internet Connection Putus Iya Pak Ini ada Salam Dari Pak Teriawan Munah Salam Untuk Beliau Juga Salam Dari Pak Helmanto Tanoko Juga Pak Orang-orang Hebat Semua Oke Mungkin Bapak Masih Bisa Dengar Saya Ini Suara Saya Hilang Putus Gitu Teman-teman Masih Bisa Dengar Saya Jangan Keluar Saya Coba Untuk Iya Masih Oke Mohon Tapi Lagi Tadi Internetnya Bapak Ini sangat Hambol Sekali Pak Sangat Hambol Saya Jadi Sungkan Oke Pak Harian Pnologi Gimana Pak Silahkan Kadang-kadang Karena Gaptek Jadi Korban Teknologi Ini Internet Kadang-kadang Emang gini Pak Oke Sambil Banget Pak Harian Mau Minta Ini dong Pak Pesan-pesan Buat Teman-teman Investor Semuanya Dan Pastinya Teman-teman Bisnis Mereka Kalau Kita Semua Kalau Mau Jadi Berhasil Seperti Pak Harian Membangun Bisnis Dan Gimana Pak Jadi Yang Pertama Kita Harus Kerja Keras Yang Kedua Kita Harus Work Smart Yang Ketiga Bisnis Apapun Kita Harus Bisa Justify Kenapa Kita Ini Bisa Survive Kalau Kalau Kita Tidak Bisa Mendiferencias Kan Bisnis Kita Kita Tidak Bisa Menjustify Kenapa Kita Bisa Bersaing Dengan Orang Lain Kita Akan Sulit Untuk Bisa Sukses Nah Yang Keempat Kita Membutuhkan Support Dari Team Teamwork Daripada Perusahaan Itu Penting Sekali Karena Tidak Mungkin Satu Orang Bisa Mengerjakan Semuanya Tapi Kalau Kita Didukung Oleh Team Yang Bersatu Yang Dedikasi Dan Loyal Itu Akan Membuat Perusahaan Sukses Contoh Kayak AKR Kita 60 tahun Ulang Tahun 60 tahun Ini Kita Memberikan Bonus Kepada Karyawan Dan To my Pleasant Surprise Lebih Dari 10% Daripada Karyawan Kita Itu Sudah Bekerja Lebih Dari 20 Tahun Ini Merupakan Suatu Kebanggaan Bagi Kami Di AKR Karyawan Kita Begitu Berdedikasi Dan Loyal Dan Kerja Keras Sehingga Perusahaan Menarik Bicara Tentang Teamwork Dan Leadership Gimana Caranya Memilih Tim Mungkin Ini Pertanyaan Yang Agak Terlalu Basic Bagaimana Caranya Membuat Sistem Di Perusahaan Culture Di Perusahaan Yang Bagus Sehingga Seperti Yang Bapak Bilang Tadi Tim Bisa Loyal Tapi Tidak Hanya Loyal Bertumbuh Juga Jadi Nomor Satu Adalah Kita Harus Mempunyai Good Corporate Governance Jadi Bagaimana Kita Memanage Perusahaan Ini Dengan Transparan Dengan Terbuka Sehingga Kita Sebagai Pimpinan Pun Mempunyai Accountability Kepada Anak Buah Karena Kalau Tertutup Ya Anak Buah Tidak Tahu What's Going On Nomor Satu Itu Tidak Bisa Membuat Anak Buah Kita Bertumbuh Dan Belajar Dan Bertumbuh Yang Kedua Juga Bahaya Kalau Ada Kesalahan Tidak Ada Orang Yang Mengingatkan Kita Jadi Yang Pertama Adalah Good Corporate Governance Dan Transparansi Yang Kedua Kita Harus Create Environment Yang Mana Orang Ini Bisa Inovasi Nah Untuk Inovasi Ini People Can Make Mistake Nah Ini Kita Yang Harus Bisa Supaya Orang Kalau Mistake Itu Harus Kita Bantu Karena Mistake Is Part Of Experience Yang Penting Mistake Itu Kita Belajar Dari Mistake Kita Bisa Memperbaiki Dan Menjadi Lebih Baik Nah Selama Kita Bisa Melakukan Itu Mistake Itu Is Good Experience Untuk Kita Yang Ketiga Yang Paling Juga Adalah Bagaimana Perusahaan Ini Bisa Care Terhadap Karyawan Sehingga Waktu Perusahaan Bertumbuh Kita Juga Ingin Karyawan Kita Itu Bisa Bertumbuh Baik Dalam Karil Baik Dalam Pendantikan Terima Bisa Terima Terima Bilyonya Itu Adalah Be Agile Be Entrepreneur Kolaboratif Menghargai Kinerja Tinggi Terus Memberdayakan Tim Yaitu Empower The Team Dan Zero Tolerance Jadi Kayak Harasmen Zero Zero Spill Karena Minyak Ini Harus Menjaga Environment Zero Spill Dan Zero Excedent Supaya Karyawan Kita Bisa Pulang Ke Rumah Dengan Sehat Dan Selamat Dan Sebagainya Jadi 6 Value Ini Yang Kita Lakukan Untuk Mendukung Pertumbuhan Dan Kesuksesan Perusahaan Menarik Banget Satu Hal Yang Saya Highlight Dari Satu Yang Sangat Ini Banget Pening Banget Teman Teman Saya Highlight Dari Pesan Pak Harianto Tadi Adalah Embrace Mistakes Jadi Kalau Saya Perhatikan Ternyata Ada Pola Yang Sama Dari Orang Orang Yang Berhasil Saya Sempat Baca Buku Dari Dari William Suryajaya Pendiri Astra International Beliau Orang Yang Berani 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 Jadi Teman Teman Kalau Kita Tidak Berani 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 Untuk Risk Management Di sini Ada Oke Pak Harianto Ini ada Beberapa Pertanyaan Dikit Lagi Jadi Beberapa Pertanyaan Titipan Dari Teman Teman Oke Tahun 2021 Pak 2021 Nanti Fokusnya Mau Ngembangin Apa Plannya Yang Nomor Satu 2021 Itu Kita Ada Beberapa Strategy Nomor Satu Adalah Bisnis Daripada BBM Chemical Pun Kita Percaya Akan Bertumbuh Karena Dengan Adanya Pandemik Ini Kan Banyak Pen Up Demand Dan Dengan Sistem Stimulus Maupun Pen Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Juga Easy Money Ini Akan Membuat Ekonomi Akan Berputar Dan Bertumbuh Lebih Cepat Tahun Depan Sehingga Kita Percaya Chemical Dimana Chemical Kita Ini Dipakai Banyak Untuk Daily Product Daily Usage Product Sehingga Pasti Akan Meningkat Juga BBM Terutama Misalnya Kayak Pompah Bensin Pompah Bensin Dengan Sekarang Orang Mulai Travel Ini Demand Sudah Mulai Yang Kedua Kita Juga Percaya Dengan Omnibus Law Ini Akan Lebih Banyak Lagi Perusahaan Perusahaan Yang Akan Membangun Pabriknya Di Indonesia Baik Domestik Maupun Asing Dan Juga Dengan KAIK Kawasan Ekonomi Khusus Kita Percaya GP Tahun Depan Akan Berkontribusi Lebih Besar Lagi Dibandingkan Tahun Ini Dan Kita Juga Percaya Bahwa Untuk Aviasi Pun Aftur Pun Tahun Depan Akan Meningkat Cukup Signifikan Sehingga Ini Merupakan Opportunity Opportunity Untuk AKR Bisa Bertumbuh Lebih Baik Di Tahun Depan Oke Menarik Banget Ini Kan Tadi Kita Sudah Berbicara Banyak Hal Yang Menarik Banget Ya Pak Ya Mungkin Sedikit Pak Ini Ada Tambahan Pertanyaan Sedikit Tentang SWOT Strength Weakness Opportunity And Threat Mungkin Tantangan Apa Yang Biasanya Dihadapi Dalam Model Bisnis Seperti AKR Ini Dan Antisipasinya Apa Selama Ini Yang Paling Challenging Sejak Akrawan Didirikan Sekarang Pernah Mengalami Apa Dan Bagaimana Mengatasinya Dan Kedepan Jadi Yang Pertama Kembali Lagi Challenge Kita Ini Adalah Bagaimana Kita Tetap Disiplin Untuk Menggunakan Yang Tadi Formula Itu Sehingga Kita Tidak Beresiko Di Dalam Volatilitas Daripada Harga Produk Kita Sehingga Ini Bisa Tetap Menghasilkan Profit Yang Konsisten Ini Pertama Jadi Disiplin Terhadap Formula Bisnis Model Kita Yang Kedua Bagaimana Kita Ini Bisa Berubah Nah Salah Satu Yang Kita Lakukan Sekarang Ini Adalah Digitalisasi Jadi Seperti Kita Punya Logistik Kita Sekarang Sudah Mempunyai IT Yang Bisa Mengontrol Baik Volume Maupun Temperatur Di Kapal Kapal Kita Maupun Terk Kita Dimanapun Mereka Bergerak Kita Bisa Monitor Di War Room Di Kantor Kita Jadi Sehingga Dengan Kontrol IT Istilahnya Fraud Itu Bisa Dihindarin Karena BBM Ini Sangat Mudah Untuk Dicuri Yang Kedua Kita Sekarang Lagi Membuat IT Dimana Nanti Salesman Kita Gak Usah Kantor Gak Apa Jadi Semua Sales And Delivery Bisa Dijalankan Melalui Smartphone Jadi Kita Percaya Kedepan Business Logistik Ini Tetap Selalu Ada Hanya The way We do Our Logistik Will Change Drastically Dan Pandemik Ini Akan Merubah Dan Mempercepat Perubahan Itu Nah Jadi Kita Harus Melihat Satu Tadi Mesti Masuk Kedigitalisasi Kedua Mungkin Kita Harus Reshuffle Some of our Products Untuk Menyesuaikan Dengan Ekonomi New Normal Ini Setelah Pandemi Jadi Saya Rasa Dua ini Yang Kita Harus Bisa Mengatasi Challenge Oke Luar Luar biasa Banget Pak Satu Pertanyaan Terakhir Pak Sebelum Kita Mau Bagi-bagi Giveaway Teman-teman Semuanya Saya Akan Kasih Update Saham Sedikit Nanti Bapak Jangan Leave Dulu Ya Pak Nanti Bapak Yang Ini Kasih Pertanyaan Nanti Bapak Kasih Satu Pertanyaan Yang Mudah Dijawab Oleh Teman-teman Dan Sudah Dibahas Nantinya Pak Supaya Teman-teman Bisa Jawab Dan Dapat Giveaway Lima Hadiah Entret Dari Saya Edukasi Bidikan Saham Tujuh Hari Trial Oke Pak Satu Pertanyaan Terakhir Bapak Kok Bisa Humble Banget Gitu Pak Oh Karena Saya Percaya Bisa Hari Ini Bukan Karena Saya Tapi Karena Begitu Banyak Orang-orang Yang Di AKR Ini Yang Berdedikasi Yang Kerja Keras Yang Memberikan Their Best Untuk Company Itu Yang Membuat Sukses Jadi Saya Ini Hanya Istilahnya Cheerleader Saya Hanya Orang Yang Memberi Motivasi Tapi Mereka Paling Berjasa Oke Oke Luar Biasa Jadi Semuanya Pada Ngefans Ngefans Sama Pak Arianto Semua Oke Teman-teman Semuanya Sebelum Kita Mau Bagi-bagi Hadiah Saya Ijin Untuk Kasih Review Saham Sedikit Bapak Di Sini Jangan Lift Oke Teman-teman Semuanya Saya cuma Mau update Lagi Di awal Saya Udah Update Untuk IHSG Ini Masih Sangat Fluktuatif Sam Masih Sangat Fluktuatif IHSG Masih Bisa Naik Turun Dan Kalau Turun Itu Menguji Support 5500 Investor Jangan Pajang Manfaatkan Untuk Beli Di Level-level Periscount Terutama Perusahaan Yang Berfundamental Bagus Untuk Trader Be Very Careful Harus Siap Dengan Pembatasan Risiko Atau Stop Loss Kalau Tidak Siap Pembatasan Risiko Jangan Trading Investing Aja Oke Pak Kita Mau Bagi-bagi Hadiah Dari Bapak Mungkin Mau Kasih Pertanyaan Apa Satu Pertanyaan Untuk Teman-teman Jawab 5 Pemenang Saya Pilih Pemenang Oke Tahun Ini AKR Berulang Tahun Yang Keberapa Wah Mantap Oke Tahun Ini AKR Berulang Tahun Keberapa Ya Teman-teman Ya Happy Anniversary AKR Yang Keberapa Ayo Dijawab Ini Masa Pak Ada yang Minta Diangkat Anak Pak Lamar Kerjaan Banyak Lamar Kerjaan Pak Kata Givolenya Lawangan Kerjaan Ya Netizen Ini Oke Ibu Erna Underscore Oi Vina Underscore Aprinda Sorry Ya Saya Pilih Random Teman-teman Karena Masuk Komennya Cepet Dengat Antonios Giday Juni Underscore Collection 119477 Lupa Satu Lagi Isabel Purnama Ya Udah Ada Lima Pemenang Langsung Aja Ketik Di DM Saya Nanti EMT15 Nama Email Ada Juga Whatsapp Dan Teman-teman Juga Follow Instagram Dari Akra Akr Corporindo Pak Haryanto Satu Pesan lagi Pak Closing Statement Pesan lagi Terima kasih. Kita punya equity itu 10,5 triliun. Jadi tadi kalau melihat daripada book value, kita ini sebenarnya hanya 1,1 price to book value. Jadi AKR merupakan salah satu perusahaan yang under value kalau dibandingkan dengan historical pass harga sahamnya AKR. Yang kedua, AKR ini sekarang sudah memasukkan kalau dilihat 27% dari balance sheet kita itu adalah GB yang telah memiliki tanah hampir 2.000 hektare. Kita percaya beberapa tahun ke depan dengan adanya KEK dan juga Omnibus Law, ini akan menjadi masa panen, masa harvest. Karena kita sudah invest di aset-aset dan infrastruktur, sehingga untuk customer, untuk tenant-tenant membangun pabrik di kawasan. Yang ketiga, kita ini ada di bisnes yang setiap hari dipakai orang. Ya kayak BBM lah. Istilahnya, waktu masa pandemi pun orang masih tetap perlu BBM. Meskipun ada resesi pun orang masih tetap perlu BBM. Tapi kalau ekonominya bertumbuh lebih cepat, maka demandnya akan lebih cepat. Jadi kita mempunyai perusahaan yang very strong balance sheet and cash flow and financially. Kita juga mempunyai aset-aset yang sudah siap untuk dipanen. Kita juga mempunyai bisnes yang dipakai orang setiap hari. Ini yang membuat sebenarnya kenapa dalam sejak saya join AKR, saya itu bisa melihat AKR itu grow like 200 times in the last 30 years. Jadi, in US dollar ya, kalau in rupiah mungkin sudah ribuan. Karena waktu saya join itu rupiah 2 dollar 1.100. Sekarang rupiah sudah 14 ribu. Jadi, karena bisnes model kita cepat, kita punya konsistensi managementnya juga good and transparent. Ini yang membuat perusahaan bisa bertumbuh secara konsisten. Oke, oke, oke. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi, teman-teman yang penasaran dengan AKR, yang tiap hari nanyain AKR gimana? Secara teknikal sudah dibahas, secara fundamental sudah dibahas, bisnes model dan prospek ke depan, SBOT pun sudah dibahas. Oleh Resdir yang sangat luar biasa sekali, Pak Haryanto. Terima kasih, Pak Haryanto untuk waktunya dan juga pencerahannya yang sangat luar biasa sekali. Semoga nanti ke depan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, sharing-sharing lagi. Dan pastinya, abis ini saya izin kontak Bapak ya, Pak ya. Saya juga mau dianggap anak sama Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam-salam, Pak Haryanto. Salam malam. Ya, Tuhan berbakat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.